Membaca Al-Quran itu mesti sesuai dengan tajwid yang benar Meskipun tidak paham ilmu tajwid Tapi kalau bacanya benar tidak ada masalah Karena hukum belajar tajwid itu fardu kifayah Tapi bagi para guru Quran Para ulama menyebutkan fardu'ain Jadi kalau menjadi guru Quran Maka wajib belajar tajwid Mau tanya orang awak Di Siko Tampiknyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Donsana Sadonyo Basuh balik kita di acara kesayang kita Di Tampik Mota Teferi Sumatera Barat Mau tanya orang awak Di Siko Tampiknyo Masih basa mambu Desbi sugari selama 1 jam ke depan Akan menemani waktu istirahat Donsana Sadonyo Nah Di siang Ramadhan ko Nah kita harus isi dengan hal-hal positif Dan kali ko bertemakan dengan Ramadhan Dan bertemakan dengan Islami Kita undang minta tamu kita dari Quran Center Humanity Yaitu Uda Anjas Wilantara Dan Uda Nofri Indra Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Segar ya Ko ya gak setiarlah Biasanya kok terletak Biasanya aduh bang ya Aduh minuman biasanya Ternyata lu aduh ya Oke Uda Anjas Uda Anjas sama Uda Nofri Nah Panggilannya Uda Anjas ya Boleh Uda Nof Biasanya Uda Nof Riko Panggilannya Nof Uda Nof Macam-macam Macam-macam ya Kadang gak in ya Jarang Oh jarang Oke Uda Anjas sama Uda Nof Riko Adalah pengurus dari Quran Center Humanity Kalau Uda Anjas Di bagian apunya dah Alhamdulillah Karena ngurusnya itu di program Di program Oke kalau Uda Nof Kebetulan Tetap di bagian program Kemudian di bagian Rancang Quran Center Semaksud dengan Sama dengan Uda Anjas Kalau Ambu Biasanya panggil Uda Anjas Uda Anjas Apa Uda Anjas Uda Anjas Uda Anjas Uda Anjas Uda Anjas Bari ya Pak Bersamo ya Pak Bersamo ya Pak Bersamo ya Uda siapa namanya Lufan Uda Desbi Uda Desbi Uda Desbi Oke Kalau memang namu gak Bari Itu dihafal Uda Desbi Nah dah Kok kan Quran Center Humanity Boleh dikasih tahu dah Apa sih Quran Center Humanity Nah Quran Center Humanity Ini lembaga Lembaga yang kita fokuskan itu Tiga Pertama itu tentang dakwah Tentang pendidikan Dan juga tentang kemanusiaan Oke dakwah pendidikan Dan juga kemanusiaan Untuk lokasi kita itu di Kubu Tanjung Tiga Balai Bukit Tinggi Oh Pak Jauh Berarti tadi ada Bukit Tinggi Iya Dari Bukit Tinggi Dakek lah Daripada medan kan Iya 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 Betul juga kan Betul juga ya Oke Itu terletak di Bukit Tinggi Quran Center Humanity Tadi bergerak di bidang dakwah Pendidikan Dan kemanusiaan Nah Iko Kan bertemakan Filantropi lah ya Kurang lebih seperti itu Nah apa sih perbedaannya Tadi kan ada Tigo Bisa dijelaskan tak Biar nampak lo bedanya Dari yang lain Terkait dengan Pendidikan, dakwah dan kemanusiaan Kalau kita bicara pendidikan Sebenarnya kan Sebuah lembaga yang memang bergerak Di bidang pendidikan Kita fokus ke Quran sebenarnya Quran Tidak hanya di sekolah Kalau kebetulan Di Quran Center itu kita membina Buah sekolah Namanya sekolah bintang Ibatul Rahman Di Bukit Tinggi Sekolah bintang Sekolah bintang Ibatul Rahman Nah jadi Kita melakukan pendidikan Quran Ke pelosok Sumatera Warat Dengan membina guru-guru Quran Jadi bahasanya mungkin bukan membina lah ya Tapi berbagi dengan guru-guru Quran Oke Berbagi dengan guru-guru Quran Terhadap bacaan-bacaan guru Nah karena memang Kita temukan ya di beberapa daerah Dari bacaan guru Terkadang memang Meskipun tidak semua Tapi hampir Banyak kita temukan Terkadang Mengalami Apa namanya ya Kalau dikatakan ketidaksempurnaan Mungkin bisa jadi ya Karena memang Idealnya Quran itu kan Karena bahasa Arab ya Bahasa Arab Maka bahasa Arab itu kan Bagi orang Minang Atau bagi orang Luar Arab lah Bahasa yang Terkategori bahasa yang Bahasa isilah asing lah gitu ya Bahasa yang asing Atau gorib dalam bahasa Quran Maka tentu perlu Apa namanya Perlu berkesinambungan bacaan Kalau dalam istilah itu Sanat namanya kan Oke Nah maka Terkadang mungkin dengan Terkontaminasi dengan lahjah Dengan lahjah Minang Atau lahjah luar Arab lah Mungkin bahasanya Ternyata Terjadi Terkontaminasi dengan bahasa-bahasa lain Seperti Kadang-kadang mengucapkan Huruf yang kadang-kadang Kurang tepat ya kan Kemudian Sehingga Lari dari kaedah-kaedah Bacaan Quran Sehingga ketika kita datang Ke beberapa daerah Ya ternyata memang Itu yang dibutuhkan Ya itu yang dibutuhkan Maka Alhamdulillah Program itu kita jalankan Baru Berapa bulan? 6 bulan lah ya Iya Baru lebih Dari Juni kemarin 6 bulan 2003 Nah ternyata Alhamdulillah Di perjalanan Kemudian Kita disambut Antusias lah Dengan Khususnya guru-guru Quran Yang kita temui ya Kemudian dengan pemerintahan negari Di setempat Alhamdulillah Antusias Sehingga program ini Kita bina Nah mungkin Insya Allah nih Di pasca Ramadan ini Kita akan memulai lagi Program Karena Ramadan ini kan Apa namanya Kita Off dulu Untuk guru-guru Quran Karena kita fokus ke Program yang lain Ramadan yang lain Siap Nah Kalau Kita Bisa Dibudah setelahnya ya Ya Nah Kok kan aduh Kayak tadi Baik ke daerah-daerah Untuk belajar Gak hanya mengajarkan Tapi Kayak tadi Misalnya Si pengajarnya pun Kita Perbaiki balik Nah Nah Itu Apa sih sebenarnya Madasari Quran Center Humanity Itu Sampai Tergerak Terjun Ke daerah-daerah Kayak gitu Kan Biasanya Kalau orang punya Sebuah Tahias Bercanda Bertempat Di satu tempat Saja Sebenarnya Kenapa kita Lebih Banyak Aktivitasnya Keluar Sebenarnya Kita kan Ada program Yang bersinambungan Juga Salah satu Program yang bersinambungan Itu kan Berbagi Al-Quran Berbagi Al-Quran Misalnya Sifatnya kayak Wakaf Orang mau Wakaf Atau Mau Bagiin Al-Quran Di Pelosok Atau Ke surau-surau Yang jauh Di pusat kota Ternyata Di Sumatera Barat Ini Kita lihat Banyak juga Yang Negari-negarinya Yang jauh Di pusat kota Itu memiliki Kekurangan Al-Quran Salah satunya Seperti itu Masih ada Masih ada Seperti itu Salah satu Yang pernah kita Masyarakat Di Malambayan Sepinang Terus Di Sipinang Malambayan Menjadikan Menjadikan Sebuah program Kenapa Tidak Kita buat Pelatihan Yang sama Soalnya Sebelumnya Kita pernah Juga Buat Pelatihan Pelatihan Yaitu Solah Kenapa Tidak Buat Di desa Kenapa Tidak Di negari Sedangkan Menghidupkan Generasi Sentuhan Sentuhan Desa Dan Negari Lebih terasa Tentalnya Maka Anak Komunikasi Sama Ustaz Kadang Fokus Di perkotaan Mungkin Mereka Bisa Ikut Pembinaan Yang Didesengarkan Oleh Pemerintah Dan Lain Sebagainya Nah Ke daerah Ini Kadang Kadang Mereka Tidak Sampai Bukan Tidak Sampai Informasi Bisa Jadi Tapi Karena Kondisi Medan Yang Jauh Kemudian Sulit Jarak Dijangkau Sehingga Guru Ini Mengajar Sesuai Dengan Kemampuan Mereka Sesuai Dengan Kemampuan Mereka Maka Tadi Kita Lihat Di Sipinang Itu Ada Dua Tahun Itu Tutup MDA Tiga Sehingga Kita Diminta oleh Wali Nagari Isi tempat Kemudian Kita Lakukan Di sana Dawrah Dawrah Guru Quran Waktu itu Baru Tahap Pernama Dua Hari Bahkan Di sana Beberapa Masjid Yang Imam Sudah Sehingga Problemnya Tidak Hanya Pada Guru Ternyata Bacaan Bacaan Imam Juga Ternyata Mengalami Problem Boleh kita katakan Problemnya Karena Ya boleh Dikatakan Kita ini Krisis Pembinaan Ternyata Juga Ada Kalau Dikatakan Krisis Akidah Ya mungkin Ada juga Tapi mungkin Tidak terlalu Menonjol Tapi krisis Pembinaan Kita rasakan Itu Karena kita Keliling ke Beberapa Daerah Yang Itu pun Belum Merantah Di Sumatera Barat Tapi Di sebahagian Besar Yang kita Kunjungi Itu Ternyata Memang Krisis Pembinaan Sekali Yang mana Misalnya Kayak tadi Itu Nyalah Tuto Kan Tuto Mungkin Caru Menyampaikan Menurunkan Kayak Mudu-mudunya Metode Metode Terjadi Game Terlalu Jauh Itu Berarti Memperbaiki Itu Supaya Generasi Selanjutnya Mulai Dari Ketertarikan Terhadap Al-Quran Bacaan Bahkan Pilar Pilar Dan Sia 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 Emang Di daerah Terhasuan Kayak Di Kampung Terhasuan Itu Kayaknya Makin Kemari Makin Kurang Yang Jadi Imam Kok Jadi Imam Itu 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 Ada Dampak Ini Setelah Kita Lihat Sebenarnya Dengan Yang Sedih Sama Tiga Tahun Itu Tiga Tahun Tidak Berjalan MDA Otomatis Selama Tiga Tahun Itu Mood Busternya Motivasinya Untuk Mendalami Al-Quran Itu Sudah Berkurang Tiga Tahun Tidak Ada Aktivitas Seperti Itu Jadi Hanya Sekedar Apa Ya Sekedar Di rumah Mungkin Dites Sama Orang Tuh Sudah Selesai Apakah Maharujul Hurufnya Betul Tidak Dipokuskan Kesana Motivasi Untuk Kembalikan Motivasi Mereka Tiga Tahun Sudah Tidak Ada MDA Berjalan Itu Sulit Itu Juga Maka Kalau Kenapa Motivasi Yang kita Banyak Kelosok Kelosok Banyak Banyak Sekali Program-program Yang Sifatnya Bersenambungan Bersenambungan Seperti Tadi Awal Mulanya Kita Datang Untuk Membagian Al-Quran Ternyata Parambol ini Bukan hanya Al-Quran Mengajarnya Nanti Sudah Selesai Kita Pengabdian Di situ Kemarin Terakhir Ustaz Nopri Ngisi Kajian Di situ Di sana Di CPN Kenapa Demikian Program-nya Bersenambungan Apa Contoh Bersenambungan Sudah Fokus Kita Pada Persoalan Terkait Dengan Pengajaran Ada Lagi Program Yang Bisa Kita Angkat Salah Satunya Menantang Itu Bisa Mungkin Pemerintah Tidak Melihat Kesana Mungkin Dengan Informasi Yang kita Angkat Melalui Media Kita Mungkin Ada Orang Yang Mau Ikut Bantu Di jalan Akses Lebih Kurang 7 Kilo Kita Lewat Sore Sampai Sana Itu Pas Menjelang Maghrib Kemudian Selesai Kajian Itu Jam 11 Lewat Malam Kemudian Kita Istilah Sebentar Jam 12 Itu Kita Harus Lewat Ini Lagi Jalan Yang Sama Itu Kadang Apa Ya Kalau Ya bedalah Karena memang Hutan Kan Terus Di bawahnya Itu Ngarai Berbahaya Membanyakan Diri Oke Berarti Disitu Banyak Hal Yang Kita Bisa Jadi Fokuskan Yang Yang Pertama Dan Biasanya Orang Mewakafkan Atau Memberikan Sesuatu Al-Quran Misalnya Sumbangkan Al-Quran Tapi Masalahnya Bukan Hanya Al-Quran Pengajarannya Pengajarannya Orang Membacur Iya kan Betul Disitu Dari Asentif Berinisiatif Untuk Mengajarkan Siping Ajar Kalau Masuk Kininya Apa Trainer Of Trainer Bahasa Kitanya Daurok Kadang-kadang Kayak Kemarin Di Pasaman Di Pasaman Kita Ketemu Dengan Salah Satu Ustaz Di sana Beliau Juga Kori Nah Kita Ajar Sebagai Tim Trainer Kita Untuk Mengajar Di Tempat Beliau Itu Jarak Lebih kurang Dari Tempat Beliau Itu Sepusat Gempa Kemarin Di Kajai Di Daerah Timbu Abu Itu Berapa Ya Lumayan Ya Banyak Waktu Itu Kemudian Kita Ajak Beliau Mempersamai Di Sana Meskipun Di Daerah Itu Kita Juga Tidak Pungkiri Ada Memang Para Kori Para Ustaz Yang Bagus Baca Mungkin Barangkali Kurang Ini Ya Apa Namanya Kalau Dikatakan Kurang Tergerak Tergerak Sebenarnya Mungkin Kurang Ada Yang Mengkoordinasi Seja Sehingga Tidak Tidak Muncul Ide Bagaimana Mengajarkan Kepada Guru Secara Sempurna Ya Karena Mungkin Yang Pandai Banyak Yang Berilbu Banyak Mungkin Adola Sarjana Mungkin Adola Cuma Seni Mengajarkan Metode Metode Oke Tim dari TPR Iado Punya Video 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 Track Dari Kur'an Center Mementi Kita Putarkan Check it out TAM selamat menikmati itu tadi daerah di Batu Sangkar namanya daerah Kota Baru, Sungai Tarap itu medannya hampir sama dengan Seminang itu di situ kampung kelama besar namanya Syih Abdurrahman Al-Qualidi Ibnu Yusuf jadi beliau itu salah satu murid dari Syih Qumamo itu kampung beliau jadi di situ kita ketemu dengan salah satu menantu dari anak beliau kemudian kita diskusi kemudian kita diajak disana untuk melakukan training guru-guru Quran hampir sama kondisinya bahkan menurut sejarah di situ banyak orang-orang yang mahir membaca kitab kuning oh hanya saja terkenal kitab gundul yang gundul apalagi yang keriting tapi bacaan Quran itu bermasalah bermasalah mungkin karena pengaruh bahasa daerah betul sehingga lahjah itu bercampur makanya memang seperti dikatakan para ulama itu bahwa minimal itu selama 3 bulan itu paling lama minimal ya itu kita mesti menyetolkan bacaan Quran kepada para guru sehingga bisa listan itu di perbaiki atau standarnya itu bisa disamakan dengan lahjah-lahjah Arab kemudian tentunya dengan guru-guru yang bersanad idealnya kan makanya itulah kemudian kita memilih salah satu program seperti itu yang memang karena kalau Quran ya Quran itu kan salah satu apa namanya salah satu bacaan yang wajib dibaca kemudian tidak hanya dibaca ditadaburi kemudian diamalkan isinya bagaimana mungkin kita akan mengamalkan mentadaburi kemudian membaca tidak sempurna kan gitu nah jadi itu yang jadi problem hari ini sehingga memang itu salah satu bentuk kegiatan dari Quran Center yang kita lakukan ke beberapa kursus yang Alhamdulillah tadi kita disampaikan kita mendapatkan dukungan dari beberapa unsur yang kita datangi meskipun medannya luar biasa oke tadi kan dari video tadi pun ada beberapa daerah berbeda-beda beda-beda itu biasanya yang programnya kita itu satu daerah itu Baralamo kalau kita itu karena jarak ya jarak maka kita membuat di satu daerah itu target kita itu minimal dua bulan sekali kita adakan satu kali dauro dua hari oh dua hari per dua bulan per dua bulan per dua bulan berarti targetnya enam kali berarti setahun satu daerah satu tahun satu tahun emang itu gara-gara jarak ya kalau misalnya jaraknya terjangkau gitu biasanya bisa jadi salah bukan sebuah jarak sebenarnya tapi kan ada daerah lain itu yang harus kita lakukan dua dauro sehingga kalau kita lakukan sebulan sekali tentu kadang di daerah lain tidak apalagi kita melaksanakannya tidak tiap hari kan di hari-hari sabtu dan minggu menyesuaikan dengan kondisi setempat kadang orang sabtu minggu itu biasa menyediakan waktu kan di hari lain mereka ada yang bekerja kan oke itu kalau untuk bisa yang kayak gitu itu contoh misalnya ada satu daerah yang bisa lah jadi target gitu kan itu kita lakukan dua orang tadi itu 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 ada pendaftarannya dulu kah barang orang pesertanya itu itu apa prosesnya kalau dari pendaftaran sebenarnya kita mengikuti saja berapa jumlahnya minimalnya tidak kita tentukan maksimal kita tidak tentukan asalkan kalau maksimal terkafer dengan materi yang kita sajikan kemudian yang menjadi kendala terkadang ya dari sisi biaya sisi biaya itu itu hal yang krusial ya dari sisi biaya biaya itu bukan berarti biaya gaji tim bukan tapi karena perjalanan perjalanan kita harus melakukan perjalanan beberapa hari kadang kemudian kita harus menggunakan kendaraan ya kadang kendaraan itu ada yang tidak bisa ditempuh dengan mobil kita harus pakai motor kan sehingga kita pakai motor kemudian perjalanan dan biaya tim di lapangan kemudian termasuk kadang biaya operasional peserta kadang-kadang ada yang tidak mampu untuk apa kan untuk membiayai maka kita bantu biaya misi tidaknya konsumsi lah konsumsi nah itulah kenapa tadi disebut dengan pilihan Ropi bahwa ya kita menggalang dana juga kalau ada dari Kabupusulimin yang memang ikut serta di program tersebut oke jadi begini disana disana dan ingin membantu kenapa ya terbuka karena aku suatu misi yang sangat positif untuk membaguskan lagi menggerakkan lagi cinta Al-Qur'at oke kok kami Viti kami lah kami siapkan tadi ya karena tadi ada kesalahan teknis oke disana selanjutnya kita putrakan lagi Viti berkini ya selamat datang selamat datang selamat datang sahabat Qur'an seolah pagi ini kami berangkat menuju Kota Baru Kecamatan Sunyat Arab dalam rangka mencetak dua Qur'an di Nagari Kota Baru mohon doanya semoga Allah mudahkan perjalanan selama dua hari di Nagari Kota Baru Kecamatan Sunyat Arab dan kemudian 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 terserah ok assalamualaikum warahmatullahi lukatuh sahabat dan alhamdulillah hari ini kita sudah memulai agenda gawro al-qur'an dalam rangka mencetak Kami sangat berterima kasih juga karena ilmunya sangat bermanfaat bagi kami dan yang akan kami gunakan di tempat tugas kami masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu menyediakan kayak di surau gitu ya? Tari sekolah gitu. Tidak juga sih Bang. Tergantung lokasi yang bisa untuk kita belajar di mana boleh silakan. Tidak harus di surau, tidak harus di... Di mana yang bisa kita kumpul, kita buat kayak lingkaran nanti. Di situ kita laksanakan bisa di mana pun gitu. Oke. Dengan waktu 2 hari per 2 bulan itu dalam seharinya barang jam? Kita mulai dari jam 8 ya. Dari jam 8 sampai asal ya? Sampai jam 4 ya. Sampai jam 4 asal. Kadang ada yang sampai asal, sampai jam 5. Oke. Tapi rata-rata itu sampai jam 4 ya. Sampai jam 4 rata-rata. Itu full materi kita sajikan setengah hari, kemudian praktik. Begitu juga besoknya full setengah hari materi, kemudian juga praktik setengah hari. Pertemuan berarti 2 hari, 12 hari lah. Berarti dari 1 tahun itu berarti sudah selesai? Untuk tahap sebenarnya kalau dikatakan selesai, tergantung itu ya, tergantung daya tangkap mungkin kan. Tapi setidaknya untuk tahap pengajaran seolah bisa. Seolah bisa. Jadi guru-guru itu mengajarkan itu bisa, apa namanya, bisa di standarkan lah gitu kan. Bisa standar lah. Oke. Berarti kalau misalnya dengan waktu 2 hari itu, Tidak terbayang, so. Anggap saya ya, wak, Baso-baso Arab, wak, tau misalnya pelajaran wak, Sangat-sangat minim lah untuk dengan Al-Quran. Betul. Tahu itu tajus, selam macamnya, itu cukup. Gini ya bang, apa namanya, Sebenarnya konsep kenapa 2 hari dalam 2 bulan itu sudah kita pikirkan. Maka kita kan programnya Dauru Al-Quran untuk pengajar Quran. Yang artinya mereka sudah punya bekal. Hanya saja bekalnya ini tidak tersalurkan dengan baik. Atau mungkin ada yang harus kita diskusikan bersama. Itu satu. Yang kedua, trik untuk mengajar yang menarik. Kenapa demikian? Karena kasusnya kan kalau di lapangan, Mereka itu bertemu dengan anak-anak yang mungkin tidak termotivasi kembali untuk belajar Al-Quran dengan baik. Ya, udahlah, udah tambah 30 just, udah selesai, ngapain lagi gitu kan. Udah bisa ngaji, abatah sahaja. Udah selesai gitu. Makanya yang kita pilih, yang kita tarik, kita bekerjasama dengan pihak negari itu adalah mereka-mereka yang bisa ngaji, yang mau jadi guru mengaji. Makanya nanti selama 2 bulan sekali, 2 hari itu adalah ilmunya. Jadi selama 2 bulan lagi, itu adalah evaluasinya. Jadi 2 pertemuan yang kedua, kita pilih, gimana ibu perkembangannya, udah jalan atau belum, masalahnya dimana. Kita cek kembali, ternyata di pertemuan kedua bacaannya, Oh, ibu, kan yang diajarkan mana yang seperti ini, kok salah nih bacaannya kayak ini. Berarti kan ada evaluasi selama 2 bulan itu, ibunya juga suka lupa juga misalnya itu. Di situ kita bisa evaluasi, kalau misalnya kita ambil 1 bulan itu sampai 1 minggu sekali, Udah itu kita tinggalin lagi, itu nggak maksimal nanti pendidikannya. Maka kita buat 2 hari full, kita kasih 2 bulan waktu untuk mereka berevoluasi, belajar, Kita cek, kita tetap konfigurasi, baru setelah itu kita di pertemuan yang season keduanya, Baru kita lihat, oh ternyata udah paham, tinggal mekanisme saja, gitu. Oke, Masya Allah. Berarti memang cucuknya kayak Bas Wanonyo. Pelatihan lah, pelatihan lah, trainer of trainer. Staff pun, trainer of trainer. Oke, keren-keren sih. Kok kayaknya nggak sadang, di daerah-daerah agam, Di luar itu ada ya, kayak tadi di Botusangka ya, di Botipuah, di Sungai Tarap ya. Sungai Tarap. Soalnya kemarin itu, sebenarnya jalan Ramadan itu kemarin kita ke pesisir selatan, Tapi kan beberapa kendala tertunda, dan kotorullah pun di saat ini di pesisir selatan pun Sedang berjalanan juga gitu. Mudah-mudahan mereka sabar ya, tertipu, Pak Musibah di situ. Kemudian, karena pesisir itu pun hampir sama lah mungkin dengan seluruh, hampir di daerah di Sungai Tarapun ya kan, Karena namanya berkaitan dengan pelosok, itu bukan hanya pelosok, Kalau dulu kan ada namanya daerah tertinggal kan. Kalau kini mungkin tidak lagi seperti itu kan. Tapi mungkin dari sisi tadi Upgrading bacaan guru Kemudian kemampuan-kemampuan Yang mestinya harusnya kan sama Sebagai guru Quran itu harusnya kan sama Sama standar mengajarkan Sama standar bacaan Ya tapi lagi-lagi seperti yang sampaikan tadi itu Ternyata pengaruh aksen itu Lajar itu sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Karena misalnya contohnya Di Betawi kan Orang yang menyebut Astagfirullahaladzim itu pakai jirnya Astagfirullahaladzim Ada pengaruh-pengaruh Bahasa Arab yang kau tadi Oke Kau satu tugas mulia Tugas bersamaan Tugas bersamaan Ya otomatis kalau misalnya Satu motor Bisa bergerak atau ada penggerakan Dia bergerak pun Itu dari filantropi itu tadi Yang punya Pula ya Pengen berdonasi Jadi kirim Ke Quran Center Humanity Biar bisa membantu Kauan di kampung-kauan Di posok-pelosok Atau di daerah-daerah Yang membutuhkan Untuk Pertama itu Wakaf perannya kah Atau tadi Pengajar Pengajarannya Yang baik dan benarnya kah Bahkan Finansialnya Termasuk Karena memang Kondisi di daerah itu Kalau kita lihat Guru-guru itu Mengajar itu Mereka itu Mengajar dengan Waktu sisa Bukan menyisakan waktu Beda ya Kalau menyisakan waktu Berarti Bisa jadi mereka itu digaji Sehingga mereka Luangkan waktu Kemudian mereka Geser mungkin Aktivitas yang lain Tapi kebanyakan Mereka tidak digaji Jadi mereka itu Memakai waktu sisa Jadi kalau waktu sisa Kemudian Mereka harus mencukupi Keluarganya Kemudian Mengajar Tentu semampunya Seadanya Itu pun kendala Maka kan Di Ramadan kini pun Kita ada program Untuk Parsel Guru-guru Al-Quran Oh iya Parsel Guru-guru Al-Quran Yang akan kita sebar nanti Di beberapa daerah Di Sumatera-Maret Yang guru-guru Al-Quran Membutuhkan Karena memang Secara finansial Guru-guru Al-Quran pun Perlu kita pikirkan Tidak hanya Apa namanya Tidak hanya Bekal pengetahuan saja Tapi bekal Sehari-hari pun Sebenarnya perlu kita Perhatikan Betul sih Karena Iku satu Kegiatan Atau satu Bentuk pekerjaan Yang sangat-sangat mulia Dan Harusnya Iku yang Dapet perhatian lebih Betul Apalagi di Minang Apalagi di Minang Yang sangat kuat Dan sangat erat Tentang keislamannya Bagaimana Para ustad-ustad Tetap menggairahkan Islam Tadi yang lah mulai Kayak mulai tergeru zaman Karena memang Pengaruh Apa ya Pengaruh Modernisasi Pengaruh peradaban Mungkin Jadi sehingga memang Para generasi Hari ini itu Mereka tidak Lagi Mengaitkan Tidak banyak terkait hatinya Dengan Quran Mereka lebih banyak Terkait dengan Perkembangan-perkembangan Teknologi Kemudian Apa namanya Lebih fokus dengan Dunia mereka sendiri Interaksi itu lemah Itu kita rasakan Itu Alah disibukan Alah disibukan Dengan Mungkin dengan Gadgetnya masing-masing Sehingga Tidak lagi bisa berinteraksi Itu betul Makanya Krisis itu Tidak hanya krisis Quran saja Tapi kita mengalami krisis Yang besar sebenarnya Krisis akhla juga Kita temukan Di daerah-daerah Bahkan Kalau soal Bacaan Quran tadi itu Ya Karena memang kita temukan Di beberapa daerah Tapi kalau krisis akhla itu kan Tidak hanya di pelosok saja Di perkotaan pun sangat Makanya memang Perlu kesadaran Kesadaran dari keluarga Kesadaran dari masyarakat Tokoh masyarakat Kesadaran dari Pemerintah tentu penting Karena memang Pemerintah itu adalah pengayun Sehingga Apapun yang diinginkan Oleh pemerintah itu Pasti bisa Karena pemerintah itu punya Kekuatan Apalagi tadi Guru-Kur'an Dan apalagi Untuk Mencerdaskan anak bangsa Karena memang itu adalah Salah satu kewajiban Mungkin kami pun Salah satu bagian daripada Yang membantu program Pemerintah dari situ Sehingga Kita memilih di Qur'an Karena memang Itu yang kita bisa Dan memang itu Pulau yang dibutuhkan Karena memang Kalau bacaan Qur'an Itu bermasalah Kemudian Katakanlah Bacaan Al-Fatihah Yang bermasalah Itu kan herat hubungannya Dengan sholat Karena Imam Sabi'i Kalau bacaan Al-Fatihah Itu tidak benar Salah Bahkan salahnya Sampai kepada salah jali Maka sholatnya batal Dan orang yang diikuti Yang mengikuti Makmumnya Itu maka batal Salah Kan bahaya Tepuk rendong ya Tepuk rendong Makanya tidak Tidak main-main Dalam hal itu Nah terkadang Yang kita miris pun Ada orang itu yang Apa ya Berebut jadi imam Ya kan Berebut jadi imam Ya kan Nah jadi sehingga Lupa dengan Apa namanya Dengan kemampuan Tapi bukan berarti Jadi imam itu Berebut itu Bukan berarti hina Bukan Bukan berarti salah juga Tapi kalau kemampuan Memadai kan gitu Nah karena berkaitan Dengan makmum Ya kan Nah jadi itulah Kenapa Penting sekali Memang Al-Quran itu Perlu di Betulkan bacaan Baru'alaikum mirip Juhan Nah Kurang-kurang-kurang Jadi pemimpin Nah Oke Itu akan lanjutkan Setelah Ada yang lewat Oke Kita akan lanjutkan Pembicaraan kita Tapi setelah Pesan-pesan berarti Ini Jangan kemana-mana Mau tanya orang awak Di Siko Tampe Oke Kembali lagi kita Di Tampe Mota TV di Sumatera Barat Mau tanya orang awak Di Siko Tampe Nah Jangan lupa Saksikan Tampe Mota Ko Setiap sini Dan selesai Pukul 2 siang Di TV di Sumatera Barat Bisa juga Sana Tonton Live Di Instagram Facebook Wampunnya Youtube TV di Sumatera Barat Atau download aplikasi TV di Klik Di Play Store Atau di App Store Nah Kita lanjutkan lagi Pembicaraan kita Saya seru sih Karena itu Masuk isu sosial Betul Ya Masuk isu sosial Nah Hanya Kayak tadi itu Bacaan itu kan Dasar-dasarnya warna Gitu Dasar Bukan ke siapa Tadi Contoh Al-Fatihah Itu wajib Di dalam Al-Quran Eh Di dalam sholat Wajib dalam sholat Kalau bacaan di Nabat Tua Tawa rendong Ke Gajah ma'amun Seperti segitu pentingnya Yang kayak tadi itu Perbaikan terhadap bacaan Oke Siap Nah Di situ kan ada Di Quran Center Humanity Sendiri Selain pendidikan Tadi Quran pendidikan Dan Zawah Kemudusiaan Kemudusiaan Kalau kemudusiaannya Lebih ke Apa Bang Kalau untuk kemudusiaan Kita sifatnya Insidental Misalnya kayak bencana Kalau untuk Bencana ini Pergerakan kita Kita fokusnya Kepada distribusi Distribusi bantuan Karena memang Untuk Kondisi kita Lebih ke sana Yang sejauh ini Kita bisa lakukan Tapi insyaallah Kalau kita targetkan Misalnya nanti kita ada Program bencana Seperti ini Kemarin itu Kayak di pasaman Itu Kita lihat Sisi yang berbeda Misalnya Sisi berbeda Ini dalam artian Kalau orang bencana Bantuannya Kadang makanan Kadang Terkadang Mereka bukan hanya Makanan yang kita butuhkan Mungkin Trauma healing Itu yang kita bisa Sumbangkan Terus juga Pola-pola Da'wah Kita adakan Kita buat kajian Seperti itu Makanya Kalau untuk bencana Kita simpannya Insidental Itu terlalu Lebih Untuk Di madu Bencana Kita coba Untuk opsi Apalagi yang bisa dibantu Oke Mungkin dari pemerintah Ini bantu Lembaga ini Ini Ternyata Ada sisi yang Belum dibantu Sedangkan dibutuhkan Misalnya Kesehatan Mungkin kita undang Dokter ke sana Yang mau ikut Ngabdi kita ke lapangan Atau kita Berikan bantuan Obat-obatan Atau nanti Buah-buahan Itu banyak Kalau di bencana Orang Mencetnya Bantuan Mereh Misalnya Mi Di lapangan Kadang yang ditanya Saya Mi berapa kardus Dapat Sedangkan Orang sakit Akhirnya Dampak Akhirnya Dibutukan Buah Kita kasih Bantuan Buah Terus Kita undang Dokter Untuk Keliling Ada Berarti Membantu Sesuai Kapasitas Dan kebutuhan Seperti apa Karena Untuk bencana Sendiri Kalau untuk Bantuan Makanan Banyak Banyak Dari segala Arah Tapi Buah-buahan Saya Bisturkan Membantu Buah-buahan Bantuan Bantuan Alah Orang Bancana Mee Pagi Makan Mee Malam Mereh Di suarinya Emah Emah Mereh Mereh Besok Bantuan Mereh Ada buah Trauma Healing Trauma Hini Kan Yang Kena Disitu Tidak Hanya Badannya Fisik Mental Kini Pesisir Informasinya 24 Orang Masjado Dua Orang Itu Keluarga Itu Traumanya Luar Biasa Kehilangan Kemudian Ketakutan Makanya Mental Recovery Itu Kekuatan Mental Itu Kan Untuk Setelah Pasca Bencana Terpenting Makanya Tadi Ceritakan Kalau Mee Dikasih Ya Mungkin Untuk Kebutuhan Mengganjal Perut Selagi Lapar Tapi Untuk Pertahan Lama Tidak Bisa Karena Makanan Poko Itu Bukan Mee Jadi Memang Itu Yang Terjadi Sehingga Memang Untuk Bencana Kita Lebih Fokus Kepada Hal Yang Sifatnya Insidental Karena Pun Bencana Pun Insidental Kan Gitu Ya Bencana Insidental Jadi 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 Termasuk Tadi Da'wah Jadi Da'wah Itu Sebenarnya Tuntutan Keimanan Jadi Tidak Hanya Beban Para Ustadz Sebenarnya Da'wah Tapi Beban Semua Orang Hanya Saja Mungkin Orang Tidak Memahami Itu Jadi Kalau Dianggap Da'wah Itu Tugas Ustadz Sejadah Di masjid Itu Yang keliru Padahal Sebenarnya Da'wah Itu Dimanapun Bisa Kalau Rasulullah Dan para Sahabat Itu Da'wah Di masjid Tentu Dimana Tempat Tentu Dididikan Masjid Untuk Dikumpulkan Suha Da'wah Kadang Masuh berjalan Dimana Rasulullah Masuh berjalan Bukit Bukit Termasuk Di Utusnya Mus'ab bin Umar ke Madinah Itu Kan Bukan Menjadikan Masjid Tapi Mendakwahi Perorangan Jadi Sebenarnya Da'wah Itu Tugas Semua orang Sebenarnya Jadi Hanya saja Mungkin Porsinya Beda-beda Ada yang Mungkin Berda'wah Dengan Sesama Kawan Dengan Bahasa Yang Mungkin Lebih Lalu Asa Kalau Anda Kenal Dengan Orang Mbak Lalu Asa Tentu Dengan Komunikasi Yang Bisa Diterima Kan Begitu Menyesuaikan Jadi Memang Tadi Kita Memilih Da'wah Itu Bukan Hanya Program Sebenarnya Tapi Tuntutan Tuntutan Dari Keimanan Sehingga Da'wah Itu Sebuah Kewajiban Misalnya Da'wah Tadi Dengan Caranya Masing-masing Di Tempat-tempat Yang Tidak Harus Di Masjid Dan Dengan Gaya-gaya Yang Bisa Diterima Oleh Orang Jadi Itu Yang Memang Perlu Kita Rubah Bahwa Da'wah Itu Bukan Hanya Tugas Para Ustadz Jadi Siapapun Berdakwah Jadi Kalaupun Katakanlah Dengan Kawan-kawan Dikatakan Sok Alim Tidak Apa-apa Daripada Dibilang Sok Kafir Kan Jadi Mencer Itu Harus Dirubah Jadi Karena Tuntutannya Apa Namanya Jadi 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 Menyuruh Kepada Ma'ruf Kemudian Mencegah Dan Mengkar Jadi Dan Hendalah Dari Antara Kalian Menyuruh Kepada Yang Ma'ruf Mencegah Dan Mereka Itulah Orang-orang Yang Beruntung Jadi Kalau Kita Ingin Jadi Orang Beruntung Maka Tadi Da'wah Kan Gitu Kalau Da'wah Harus Pakai Ayat Atau Dalil Hadis Sebenarnya Kalau Da'wah Itu Tergantung Mat'unya Siapa Jadi Orang Yang Didakwahi Siapa Kalau Orang Yang Didakwahi Kadang Tidak Membutuhkan Dalil Hanya Cukup Dengan Bahasa Alisan Tanpa Dalil Asalkan Cara Mendakwakannya Sesuai Tidak Dengan Yang Dituntut Misalkan Apa Namanya Misalkan Menyuruh Orang Untuk Tidak Berpacaran Itu Larangannya Memang Bersifat Pasti Jadi Apapun Yang Mendekati Itu Dilarang Tidak Boleh Ditar Pacaran Sari As Makanya Caranya Harus Pas Tidak Bisa Semua Mereka Tidak Bisa Mempun Terbalik Satu 40 Terjejah Langsung Tadi Kewajiban Masyarakat Kewajiban Semua Orang Sekolong Orang Perorangan Jadi Kewajiban Seperti Itu Makanya Allah Menyebutkan Alaman Al-Quran Berarti Dengan Kita Mengajak Kepada Kebaikan Dan Menghindari Kawan Wa'asi Dari Kemukaran Itulah Masuk Dakwah Misalnya Kawan Kok Contoh Mambu Mambu Panjang Panjang Kibat Mambu Lain Pangan Lain Lain Prisex Banyak Hal-hal Yang Mudarat Yang Bisa Temui Di situ Dengan Sebenarnya Itu Manfaat Dakwahnya Lebih Pasti Sebenarnya Coba Bayangkan Kalau Dakwahnya Tabli akbar Kita undang Banyak Orang Kemudian Kita Berdiri Salah Sebenarnya Tapi Mengenak Kadang-kadang Ditanya Siapa Ustaz Ancerah Matri Tidak 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 Isinya Kemudian Yang datang Kadang-kadang Mereka Bercampur Baur Terjadi Iktilat Di situ Kemudian Yang datang Mereka Bertabarut Nah Itu kan Telah Satu Memunculkan Dosa Meskipun Dakwah Seperti itu Tidak Salah Hanya Kadang-kadang Yang hadir Mereka Tidak Memperhatikan Ramu Rambu Makanya Kalau Face to Face Lebih Mengenak Apalagi Relate Oke Kebetulan Pembicaraan Senang Seru Tapi Ada Kali Oke Maaf Pak Oke Kita Kembali Berbicara Dengan Uda Setelah pesan-pesan berikut ini Jangan kemana-mana Mau tanya orang awak Disiko Tampe Oke Kembali lagi Kita ditampe Mau tanya orang awak Disiko Tampe Nah Kita mau tanya Karyang Yang penting Ilmunya Kau Bagai Air-air Di surga Menyejukkan Kalau dulu Iya sih Jadi masalah Pak Oke Ustadz Tadi Kita lah berbicara-bicara Mengenai Da'wah Quran Dan Tadi Pendidikannya lah Pendidikan Itu Hal-hal yang Harusnya Mendapatkan Perhatian Lebih Karena Fenomenanya Tingginya Atau Besarnya Gelombang Digitalisasi Modernisasi Yang kayak Lah membawur Tidak bisa Membedakan Bahkan Info-info Dari Dari Digital pun Lepas Campur Bawur Kok yang Yang Masak Yang 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 Dari Aku Mohon maaf Misalnya Dari Ajaran Aku Aku Jangan Aku Lah Tidak Buang Saya Semu Jadi Sebenarnya Terjadi Fenomena Bisa jadi Pengaruh Fenomena Rendahnya Keinginan Belajar Sehingga Bergantung Kepada Teknologi Bergantung Kepada Informasi Yang ada Di Internet Sebenarnya Wadah Belajar Itu Sebenarnya Banyak Meskipun Berguru Tidak bisa Dikatakan Ke Youtube Tidak Bisa Dikatakan Ke Google Bukan Tapi Untuk Menambah Khazanah Pengetahuan Makanya Para Ulama Mengatakan Berguru Itu Tidak Boleh Ke Media Yang Lain Meskipun Kalau Zoom Live Itu Tidak Masalah Karena Memang Diperbolehkan Kena Langsung Interasinya Tapi Kadang Orang Banyak Menyandarkan Hanya Belajar Di Google Kemudian Sudah Menjadi Menganggap Seperti Orang Yang Paham Dengan Agama Sehingga Untuk Mendatangi Guru Itu Malah Turun Keinginan Bahkan Tidak Hanya Mendatangi Makan Meremehkan Guru Itu Fenomena Terjadi Kalau Kita Lihat Sebenarnya Para Ulama Terdahulu Mereka Itu Begitu Tinggi Adapnya Kepada Para Guru Mendatangi Guru Kalau Kini Banyak Guru Mendatangi Murid Padahal Sebenarnya Idealnya Murid Yang Mendatangi Guru Imam Shafi Itu Mendatangi Guru Keliling Makanya Mazhab Shafi Itu Bergembang Mendatangi Para Guru Sampai Mendatangi Imam Malik Sampai Mendatangi Beberapa Imam Lain Mendatangi Para Guru Termasuk Ulama Ulama Kita Itu Mendatangi Para Guru Sehingga Ilmunya Berkah Kemudian Cakrawalanya Itu Luas Karena Punya Banyak Sudut Pandang Sehingga Tidak Sempit Memahami Kemudian Karena Tidak Berguru Mungkin Berguru Tapi Mungkin Hanya Mendengar Ceramah Lepas Tapi Tidak Belajar Tentang Kaidah Tertentu Dalam Pelajaran Agama Sehingga Luput Memahami Kaidah Sehingga Menyalahkan Yang lain Padahal Imam Mazhab Tidak Bertengkar Kalau ada Yang Istihan Lebih Baik Daripu Maka Tinggalkan Artinya Bahwa Para Ulama Itu Tidak Bertengkar Kalau Seandainya Imam Shafi Itu Seperti Yang Berkembang Hari Gini Tentu Kalau Ada Masuk Yang Lain Awas Kan Begitu Jadinya Bahwa Itu Begitu Kelapangan Karena Para Ulama Itu Begitu Memahami Tentang Ilmu Usul Segala Sesuatu Dipahami Secara Mendasar Fondasinya Dipahami Sehingga Bangunannya Kuat Seperti Misalkan Kalau Hari Kini Orang Banyak Ribut Dalam Persoalan Fikih Padahal Masalah Fikih Itu Bukan Perlu Diributkan Karena Nanti Itu Sampai Akhir Zaman Kalau Persoalan Akidah Itu Tidak Boleh Berbeda Tuhannya Satu Tetap Tidak Boleh Berbeda Kitabnya Al-Quran Tidak Boleh Berbeda Tapi Kalau Dalam Persoalan Mungkin Bismillah Dikeraskan Yang Satu Tidak Dikeraskan Itu Ada Masalah Selagi Berpegang Kepada Dalil Yang Kuat Tidak Boleh Menyalahkan Yang Lain Kalau Tidak Tahu Dalilnya Kadang Kita Tidak Tahu Bisa Jadi Yang Lain Menggunakan Dalil Sehingga Dianggap Itu Yang Menjadi Problem Hari Ini Sehingga Memang Bukan Malah Tambah Cerdas Umat Itu Tapi Malah Merasa Takut Merasa Terpuruk Merasa Dipersalahkan Sehingga Orang Antibati Untuk Belajar Islam Karena Setiap Beribadah Disalahkan Itu Yang Terjadi Bukan Malah Mendapat Dukungan Meskipun Semua Orang Itu Dalam Persoalan Ibadah Itu Kan Wajib Farduain Ibadah Yang Dilakukan Setiap Hari Seperti Halnya Puasa Suha Itu Kan Wajib Dipahami Hukum Hukumnya Karena Ibadah Itu Yang Dilakukan Dalam Keseharian Selama Ramadan Tidak Mungkin Dipelajari Setelah Ramadan Itu Berarti Hal Yang Farduain Tetap Farduain Kemudian Seperti Quran Tadi Dijelaskan Bahwa Membaca Al-Quran Itu Mesti Sesuai dengan Tajwid Yang Benar Meskipun Tidak Paham Ilmu Tajwid Tapi Kalau Bacanya Benar Tidak Ada Masalah Karena Hukum Belajar Tajwid Itu Fardu Kifayah Tapi Bagi Para Guru Quran Para Ulama Menyebutkan Farduain Jadi Kalau Menjadi Guru Quran Maka Wajib Belajar Tajwid Makanya Bahkan Ada Para Ulama Yang mengatakan Kalau Seorang Guru Berhenti Belajar Maka Sesungguhnya Dia Telah Berhenti Mengajar Itu Para Ulama Saking Pentingnya Belajar Jadi Kalau Ada Guru Yang Berhenti Belajar Maka Sesungguhnya Dia Telah Berhenti Mengajar Jadi Kalau Tidak Ingin Berhenti Mengajar Jangan Berhenti Belajar Jadi Dengan Kita Terus Belajar Bisa Melihat Sudut Pandang Lain Dan Tidak Mengkafir Kafirkan Orang Tidak Menyalah Oh Kok Salah Kok Seseorang Atau Kelompok Orang Punya Dalilnya Yang Bisa Lain Pertahankan Dan Gara Misalnya Ada Beda Orang 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 Lain Salah Kalau Memang Orang Aslinya Kafir Tidak Masalah Tidak Perlu Dipanggil Muslim Karena Al-Quran Berbicara Kafir Itu Quran Yang Mengajarkan Bukan Bahasa Manusia Allah Bahasa Seperti Itu Tapi Kalau Memang Perkaranya Berbeda Dalam Pelaksanaan Ibadah Itu Tidak Perlu Dikafirkan Kalau Memang Semuanya Memiliki Dalil Karena Dalilnya Beragam Sehingga Para Imam Masa Menggali Dengan Dalil-Dalil Yang Kuat Sehingga Muncul Istihad Hasil Istihan Misalnya Ziarah Nyekar Sabun Poso Sebenarnya Yang Jadi Problem Kalau Kita Bergeser Pembahasan Ziarah Itu Sebenarnya Tidak Dilarang Tapi Yang Dilarang Itu Proses Ziarah Yang Banyak Mengalami Kesalahan Kadang Orang Datang Ke Makam Buyur Ulama Kemudian Diambil Nyuair Di situ Dibawa pulang Kemudian Dianggap Itu Sesuatu Yang Keramat Keramat Itu yang Jadi problem Tapi Kalau Mendatangi Kuburan Kemudian Berziarah Itu Tidak Masalah Bahkan Rasul Ketika Datang Ke Kuburan Baki Rasul Menusukkan Kayu Di situ Kemudian Rasul Berziarah Ke Makam Jadi Artinya Ziarah Itu Tidak Ada Problem Tapi Pelaksanaan Itu Yang Perlu Diketahui Apakah Pelaksanaan Itu Melanggar Hukum Hukum Syarikat Atau Tidak Kan Itu Yang Penting Kalau Kita Mendatangi Kemudian Kita Mengambil Sesuatu Dianggap Keramat Dan Keramat 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 Itu Yang Salah Jadi Proses Keramat Oke Seketik Pak Karena Kita Terbatas Waktu Pesan Pesan Untuk Kawan Di Rumah Mungkin Yang Berhubungan Dengan Sentral Humanity Sebenarnya Yang Pertama Bahwa Bercara Tentang Da'wah Da'wah Itu Kewajiban Semua Orang Siapapun Mereka Baik Itu Da'wah Quran Maupun Da'wah Mengajak Orang Berbuat Baik Kemudian Mencegah Dari Berbuat Mungkar Itu Kewajiban Semua Orang Baik Muda Maupun Sampai Tua Tidak Dibatasi Oleh Umur Makanya Sahabat Nabi Itu Beragam Ada Yang Tua Ada Yang Muda Makanya Da'wah Itu Siapapun Boleh Berda'wah Tidak Boleh Memberikan Alasan Itu Kalau Kita Mengetahui Itu Benar Sampaikan Kemudian Terkait Dengan Kuran Sentra Maniti Kami Tentu Berharap Dukungan Dari Usyarakat Bahwa Da'wah Ini Tidak Ringan Berat Artinya Beratnya Bahwa Kalau Dipikul Sendiri Berat Maka Kita Perlu Bersama Bersama Caranya Kalau Kita Punya Ilmu Mari Bersama Sama Dengan Quran Center Kita Ikut Sama Sama Untuk Berda'wah Kalau Misalnya Awak Nio Berdonasi Di rumah Nio Berdonasi Bacaranya Bisa Jadi Kalau Ada Yang Mau Berdonasi Ke Quran Center Humanity Maka Bisa Dikirimkan Melalui Rekening Quran Center Humanity Atau Bisa Dilihat Nomor Rekening Di Facebook Quran Center Humanity Atau Di Instagram Juga Ada Rekening Apa Instagram Kisi Humanity Facebook Quran Center Humanity Disitulah Ada Caru Berdonasi Kalau Ada Yang Punya Harta Mari Sama Sama Kita Jadikan Harta Mengalir Pahala Investasi Bagi Yang Punya Ilmu Jadikan Ilmu Mengalir Menjadi Ilmu Yang Menjadi Investasi Nanti Karena Ilmuk Jariah Jariah Apalagi Kalau Misalnya Awak Ajarkan Ke Orang Awak Meninggapi Ilmu Masih Diajarkan 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 Terima kasih Ustadz Anjas Dan Ustadz Nofri Kok Senanya Pembicaraan Awak Pengen Apu Tih Terima kasih Alam Inspirasi Oke Demikianlah Bincang Bincang Kita Bersama Pengurus Dari Quran Center Humanity Semoga Banyak Hal Positif Yang Bisa Kita Petik Dari Pembicaraan Siki Semoga Kita Jadi Umat Yang Cinta Quran Umat Yang Peduli Dengan Kemunusiaan Oke Saya Desbi Segari Dan Kurium Bertugas Mohon undur diri Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Dari Dari Dari